Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org disini saya mau menunjukkan game pimpong di tutorial sebelumnya saya sudah membuat beberapa fungsi dan disini saya menambahkan fungsi dan intinya, saya menunjukkan ini kepada anda, supaya anda mencoba untuk menambahkan fungsi yang mungkin akan anda temukan di preview kali ini dan disini, jika saya lakukan preview saya sudah mempunyai tampilan semacam ini dan saya mempunyai nilai disini dan saya mempunyai game over disini dan bolanya akan hilang dan disini saat saya melakukan perpindahan mouse di kiri dan kanan maka dia hanya berhenti disitu bagaimana anda bisa memberikan fungsi-fungsi semacam ini dan di tutorial seri mulai dari awal sampai kemarin itu anda sudah bisa memberikan fungsi-fungsi semacam ini dan ini PR anda jika anda bisa memberikan fungsi-fungsi pada ini berarti anda memahami dari materi-materi yang sebelumnya tujuannya hanya untuk mendeteksi bahwa apakah kita mengerti dengan materi-materi sebelumnya sehingga kita bisa membuat beberapa fungsi-fungsi di tampilan game yang saya tunjukkan ini dan jika saya matikan lalu saya ulangi lagi saya mendapatkan game dan disitu jika anda perhatikan ada nilai yang bertambah dan jika bola tidak menabrak pada Bob maka dia akan game over dan saya akan menunjukkan hal lain mudah-mudahan saya bisa game dan disini saya men-setting bahwa jika nilai saya 20 maka saya akan menang game ini untuk untuk sementara saya memberikan fungsi semacam itu dan silakan anda membuat beberapa fungsi yang lain mungkin semacam ini dan saya rasa jika anda mempunyai pemikiran silakan diletakkan di fungsi skrip java anda untuk diaktifkan sehingga game kita mempunyai beberapa fungsional tertentu atau standarisasi penggunaan tertentu dan disini setelah saya mendapatkan nilai 20 maka akan ada tulisan hebat anda menang seperti itu dan bagaimana anda bisa membuat beberapa fungsi semacam ini dan saya sudah menunjukkan bagaimana cara membuatnya di tutorial series ini mulai tutorial 1 sampai tutorial terakhir kemarin dan jika anda bisa menambahkan beberapa fungsi yang mungkin terdapat disini berarti anda sudah memahami beberapa tutorial terdahulu dan di game pingpong ini nanti di akhir mungkin di akhir series saya akan menambahkan menu dan beberapa fungsi lainnya bagaimana jika game over lalu ada tulisan play again atau quit atau matikan game atau mainkan lagi atau sebagainya dan diantara tutorial tutorial 1 sampai game pingpong yang sederhana kemarin saya akan membuat mungkin beberapa game sederhana lagi dan kita mencoba membuat beberapa konsep game mungkin mungkin game tembak tembakan atau apa kita membuat secara sederhana dulu secara konsep sederhana dan di akhirnya kita akan membuat di game pingpong ini mungkin menu mungkin tampilan atau kita merubah beberapa tampilan sehingga game ini bisa mulai dimainkan oleh orang lain dan bagaimana kita bisa melakukan ini di seris game java tutorial saya masih mempunyai banyak materi untuk Anda dan pastikan kunjungi terus asastudio.org dan Anda akan mendapatkan banyak pengetahuan tentang desain tentang programming tentang apapun itu mudah-mudahan apa yang sudah saya berikan di asastudio.org itu yang Anda cari dan silahkan belajar sesuai dengan yang Anda inginkan oke sampai jumpa di materi selanjutnya salam selanjutnya 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 selanjutnya